Duo Aprilia kuasai FP2 MotoGP Spanyol Dan Valentino Rossi hadir Marquez absen Halo teman-teman berjumpa lagi kita Oh ya teman-teman kemarin kita sudah melewatkan FP1 FP2 MotoGP Spanyol Diman FP1 Dani Pedrosa yang tercepat Sedangkan Aprilia menempatkan dua pebalapnya di posisi teratas latihan kedua FP2 MotoGP Spanyol 2023 Aleish Espargaro jadi pebalap dengan catatan waktu terbaik Latihan kedua MotoGP Spanyol digelar di sirkuit Jeres Espargaro mencatatkan waktu terbaik 1 menit 36,708 detik Maverick finales menyusul di posisi kedua Sementara Dani Pedrosa yang sempat menguasai latihan pertama Kali ini hanya ada di urutan ke-9 Rider Ducati Francesco Banyaya hanya menempati posisi kedelapan Dengan selisih 0,525 detik dari Espargaro Sedangkan duo Yamaha, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli Berturut-turut menempati posisi ke-15 dan ke-16 Dari hasil gabungan catatan waktu P1 dan P2 Banyaya, Quartararo, dan Marco Bezzeci ada di luar 10 besar Itu berarti mereka harus mewatiki satu pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol Sabtu, 29 April 2023 Di sisi lain juara dunia 9 kali, Valentino Rossi Dipastikan akan hadir pada gelaran MotoGP Spanyol 2023 Pada tarikh 28 hingga 30 April 2023 akhir pekan ini Valentino Rossi datang langsung ke sirkuit Jerez Guna menyokong para pembalap anggota VR46 Riders Academy Luca Marini dan Marco Bezzeci menjadi yang paling beruntung Karena akan mendapat pengarah langsung dari Tedakter di garasi Mooni VR46 Racing Team Seluruh anggota akademi pun bersuka cita dengan hadirnya sang mentor Khususnya Marco Bezzeci yang memenangi balapan di Argentina beberapa waktu lalu Valentino akan berada bersama kami akhir pekan ini Kata Bezzeci dilansir gridoto.com daripada GP Kedatangannya sangat membantu Dengan nasihat tentang pendekatan balapan dan cara memandu Tetapi saya tidak boleh mengatakan lebih lagi soal itu, jelasnya sambil tertawa Rossi sendiri terakhir hadir pada balapan MotoGP di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia Akhir tahun 2022 lalu Berikut hasil FP2 MotoGP Spanyol 2023 1. Alex Espargaro, Aprilia Factory 2. Maverick Finales, Aprilia Factory 3. Jack Miller, Red Bull KTM 4. Johan Zarko, Pramat Ducati 5. Miguel Oliveira, RNF Aprilia 6. Alex Marquez, Gresini Ducati 7. Marco Bezzeci, Mooni VR46 Ducati 8. Francesco Banyaya, Ducati Lenovo 9. Dani Pedrosa, KTM Test Rider 10. Luca Marini, Mooni VR46 Ducati 11. Jorge Martin, Pramat Ducati 12. Brad Binder, Red Bull KTM 13. Raul Fernandez, RNF Aprilia 14. Takakinakagami, LCR Honda 15. Fabio Quartararo, Monster Yamaha 16. Franco Morbidelli, Monster Yamaha 17. Fabio Digian Antonio, Gresini Ducati 18. Stefan Bradl, Tim HRC 19. Joan Mir, Repsol Honda 20. Enea Bastianini, Ducati Lenovo 21. Alex Rins, LCR Honda 22. Jonas Volger, Tek 3 Gas-Gas 23. Augusto Fernandez, Tek 3 Gas-Gas 24. Iker Lecuona, Repsol Honda Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih